Cekulaku sahabat ayat puan Kampus Hijau Bina Insani Kampus Hijau Bina Insani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah tetap semangat Allahu Akbar Jumpa lagi ya dengan bujannya Oh ya teman-teman bujannya doakan Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat Tetap istiqomah beribadah kepada Allah SWT Istiqomah berbakti kepada orang tua Dan tetap istiqomah dalam menjaga kesehatan Teman-teman insya Allah hari ini kita akan belajar tentang adab ketika sakit Oh ya teman-teman sebelum kita belajar Kita membaca doa belajar dulu ya Supaya apa? Supaya belajar kita akan menjadi ibadah Sudah siap? Berdoa Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi robba Wabil islam dina Wabil muhammadin nabi ya warasullah Robi ziti ilma Oke teman-teman sekarang kita mulai belajarnya ya Belajar tentang adab ketika sakit Nah semoga teman-teman disini semuanya sehat ya Tapi lawannya sehat itu apa teman-teman? Ada yang tahu? Iya lawannya sehat itu sakit Nah pasti diantara kita sebagian besar pernah merasakan sakit ya Entah itu sakit yang berat ataupun sakit yang ringan Nah perlu teman-teman ketahui ketika sakit itu ada-ada dua ya teman-teman Oke sekarang kita belajar adab yang pertama Adab ketika sakit yang pertama yaitu kita harus apa? Ada yang tahu? Iya yang pertama kita harus sabar Ketika sakit kita harus sabar dan kita harus percaya Kalau itu merupakan pujian dari Allah SWT Jadi teman-teman ketika sakit itu tidak boleh marah-marah ya Tidak boleh marah-marah Tidak boleh menyalahkan orang lain Tidak boleh menyalahkan diri sendiri juga Jadi yang pertama kita harus sabar Oke teman-teman Sekarang adab ketika sakit yang kedua Yang nomor dua ada yang tahu? Iya Tidak boleh mengeluh Jadi ketika kita sakit kita tidak boleh mengeluh dengan siapapun ya Kita harus sabar dan tidak boleh mengeluh kalau kita sedang sakit Yang nomor tiga ada yang tahu? Apa ya? Iya Tidak mudah putus asa Jadi ketika kita sakit kita tidak boleh putus asa ya teman-teman Kita harus tetap berdoa kepada Allah SWT Supaya apa? Supaya diberikan kesembuhan Nah sekarang coba kita ulangi lagi Tadi yang pertama apa ya? Iya yang pertama ketika sakit kita harus bersabar Iya Yang kedua ketika sakit kita tidak boleh mengeluh Nah yang ketiga tadi apa? Iya yang ketiga kita tidak boleh putus asa Kita harus tetap berdoa dan meminta kepada Allah SWT Supaya penyakit kita atau ketika kita sakit kita disembuhkan ya Sekarang yang nomor empat Nah tadi kan udah tuh yang ketiga hubungan kita dengan sang pencipta Dengan Allah SWT Nah sekarang yang keempat itu hubungan kita dengan manusia Apa yang harus kita lakukan ketika sakit? Iya benar sekali Kita harus berobat Ya jadi kalau semisal nih kita sakit Kita sudah bersabar Tidak mengeluh Tidak putus asa dengan cara berdoa kepada Allah Yang keempat kita berusaha untuk berobat Semisal kita sakit kita pergi ke dokter Dan kalau semisal kita diminta untuk meminum obat yang rasanya pahit Ataupun kita disuntik supaya menghilangkan rasa sakit itu Kita tidak boleh marah-marah Kita tidak boleh mengeluh Jadi kita tuh harus tetap sabar Gitu ya teman-teman Kita ulangi lagi Tadi ada empat ya Ada ketika sakit yang Bu Jenya sampaikan Yang pertama ada yang masih ingat Iya yang pertama kita harus bersabar Yang kedua Apa? Iya yang kedua kita tidak boleh mengeluh Sekarang yang ketiga Iya pintar sekali Kita tidak boleh putus asa ya teman-teman Nah tadi yang keempat Kita berusaha untuk berobat Iya teman-teman Ketika kita sakit itu ada doanya ya teman-teman Nah doanya seperti ini Bismillahirrohmanirrohim Allahumma rabban nasi adahi bilbaqsa Isfi'an ta syafi' La shifa'a illa shifa'uka Shifa'a la yugodirushakoma Nah teman-teman Tadi kita sudah belajar tentang ada ketika sakit Kita tadi juga sudah belajar tentang doa orang yang sakit Semoga Apa yang kita pelajari tadi itu Bisa menambah ibadah kita ya teman-teman Nah sekarang saatnya Bu Jenya pamit Sebelumnya kita mau belajar hamdallah bersama-sama dulu ya teman-teman Alhamdulillah Yoroktil Alamin Oke sekian dari Bu Jenya Teman-teman jangan lupa semangat kuasanya Semangat ibadahnya dan tetap jaga kesehatan Oke sekian dari Bu Jenya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah teman-teman Bina spiritual Fisik intelektual Ridho Allah tujuan kami Selalu semangat Meraih cita-cita Kampus Hijau Bina Insani Terima kasih telah menonton